Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Jud Syajalisma, sebagai PJ Bupati Aceh Selatan, menggantikan T. Amran yang telah habis masa tugasnya, dianjongman mata Komplek Meliko Gubernur Aceh pada Rabu 27 September 2023. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Aceh menyampaikan sejumlah pesan kepada PJ Bupati Aceh Selatan agar segala proses pembangunan berjalan baik selama mengemban tanggung jawab di daerah berjuluk negeri Tuan Tapa tersebut. Selanjutnya, Ahmad Marzuki juga berpesan agar pemerintahan dijalankan secara transparan, akuntabel dan taat hukum, serta mengupayakan penetapan APBK tepat waktu agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal. Gubernur juga mengimbau PJ Bupati Aceh Selatan untuk membangun tim kerja yang kompak dan solid, agar program yang telah berjalan sebelumnya memberi dampak baik bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat dapat terus berlanjut. Penjabat Gubernur menambahkan target stunting nasional pada tahun 2024 berkisar 14 persen. Oleh karena itu, Ahmad Marzuki mengimbau PJ Bupati untuk menempuh berbagai upaya agar angka stunting di Aceh Selatan dapat turun secara signifikan di akhir tahun 2024 mendatang. Sebagai figur yang berpengalaman di pemerintahan, Ahmad Marzuki meyakini Jutsa Jalisma dapat menunjukkan kepemimpinannya yang baik dalam memimpin birokrasi serta mampu mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang ada, sehingga dapat memberi daya ungkit bagi kesejahteraan rakyat. Ahmad Marzuki juga mengingatkan kondisi ketersediaan pangan saat ini yang cenderung kurang stabil, sehingga berpotensi menimbulkan lonjakan inflasi dadakan. Terakhir, Ahmad Marzuki juga berpesan agar PJ Bupati melakukan berbagai persiapan agar proses tahapan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada 2024 berjalan lancar, sehingga masyarakat Aceh Selatan dapat menyalurkan aspirasinya secara aman, damai, dan demokratis. Terima kasih telah menonton!